Selamat siang, teman-teman Nusantara, kita hadirkan salah satu radio the best pada masanya. Ini dia, ICOM IC750. Kenapa kita sebut the best? Anda boleh cek ya di internet, review untuk tipe ini. Ini mendapatkan bintang 5, artinya sempurna pada masa itu. Ini dia radio HF, ICF Transistor. Nah, frekuensinya sudah terbuka lebar, general coverage bukan hanya receive-nya, tapi juga transmit-nya. Dari 1 MHz sampai 30 MHz, power-nya 100 Watt merata. Barang ini datang lengkap dengan dust dan box-nya, dan bukunya. Di dalam ada dust-nya, styrofoam putihnya, asli dari pabriknya, dan box aslinya, serta buku. Ini dia, buku 7.50, dilengkapi Handmic AM36, original ICOM made in Japan. Ini asli semuanya, dari molekonektor, kabel, cangkang, sampai spool-nya. Dan tidak lupa, ini dia, kabel DC, kabel power DC ya, tebal, dengan slip khusus, barang luar ini, di lokal nggak ada. Ini belum sempat dipakai ya, masih aslinya. Kurang lebih 2 meter, mampu menahan beban 200 Watt lebih. Barang masih original full, 100% kita jamin. Cat-nya asli, atas-bawah, kemudian ada sabuk jinjing atau handheld, juga bawaan radio. Ada caga stainless, kemudian panel depan, seperti Anda lihat, utuh, tidak ada retak, tidak ada pecah. Tulisan-tulisannya semua terbaca jelas. Display-nya bagus, tidak redup, terang. Angkanya tebal, terbaca bagus. Secara fisik, sempurna. Dalamnya juga oke, nanti kita fotokan. Fungsinya normal, kita coba beberapa fungsi utama ya. Terutama, kita coba antara lain, di sini ada monitor untuk memantau suara sendiri. E1, 1, 1, 1, tes-tes percobaan. Tes percobaan, oke. Monitor bagus, ya. Mic gain-nya sesuai. Kemudian kita tes power-nya. Ini masih di, kita full-in. Oke, power-nya. Ini ya, ini di power. Power di sini. Di radio, suara saya terbaca 90W, di sini 70. Nah, kalau RTTW, nah ini 100. Ya, 100. Di radio, 120, 100 Watt. Kemudian, si W menggunakan, apa namanya, K, FM. Nah, FM, ini tekan. Ini dia, FM. Nah, ini dia, 100 lebih sedikit. Ya, ini di 7. Di 7 MHz atau 40 meter. Coba kita di bawahnya. Ya, ITS biar cepat. Nah, ini begitu di sini. Nah, ini kan. Nah, ini balik gini. Anda tinggal tekan HUM aja. Nah, ini dia mau. Ya, mau ke bawah. Ini kita lihat, nah ini dia 100. Di 6, ini di luar bena matir. Kemudian, kita coba di 10 atau 11. Ini 11 frekuensinya beberapa nelayan perbatasan kita dengan Malaysia dan Filipina. Sering menggunakan di 11 MHz dan beberapa ketutaan asing daerah Iropa Timur. Ini dia, 100 Watt. Terakhir, kita coba di 27. 27 alias 11 meteran. Ini sering banget dipakai. Ya, kalau kita di 300-an. Kalau Amerika dan Eropa di 100. 27, 100. Kita lebih sering di 27, 305 dan 27, 3, 15. Ini dia, 100. Rata ya. Nah, kalau power-power kecil ini tinggal puter aja power-nya. Oke, nah ini puter. Sampai mentok ya, mentok 5 Watt paling kecil. Oke. Kita udah tes power, frekuensi, dan monitor. Oke, band-nya kita kembalikan. Band-nya, general kita ini. Nah, ini dia. Di 7. Oke. Di 7. Kita coba sekarang dupleknya. Ini VFO A di 7.05, VFO B 7.09. Nah, duplek kalau Anda tekan, nah lari dia. Dari A ke B. Dari 7.05 kan. Ini bebas Anda berapa aja, dia lompatan dupleknya bebas. Ini untuk menyimpan memori. Ini menentukan Anda main di VFO atau di memori. A dengan B, atau A sama dengan B. Jelas ya, ini ada. Nah, ini. Ini memori ke VFO. Ini larinya VFO. Ini read, ya. Ini read. Semua tombol normal. Ini TS untuk tuning step. Apa langkah-langkah ininya. Nah, ini kan yang berputar di sini. Kalau ini yang berputar di belakang. Nah, gitu ya. Oke. Kalau ini yang berputar, memorinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini band. Nah, jelas ya, mengingatkan lagi aja. Ini notch berfungsi juga. Ini RTTW modenya, semua all band. AM juga bisa, ya. AM. Oh, AM enggak ini. Langsung FM, ya. Ini general speed model scan. Kemudian ini SWR. Apabila Anda ingin tahu SWR-nya berapa di sini, ya. Nah, ini SWR-nya nyandar, ya. Nyandar. Dengan power setengah, ya. 45 Watt. Ini power, ALC, compressor. Oke. Ini permainan ini di Vox, Vox gain, dan Vox delay. Vox gain, gini. Ya tahu, LSB. E, ini. E, tanpa dipencet. E, E, E. Oke. Vox-nya jalan. Kompresor juga jalan. Semuanya oke. Transmit langsung juga bisa. Nah, ini Transmit langsung bisa, ya. Posisi power setengah. Nah, ini RF gain. Kalau ini gini, nah ini jalan. Tuh, ya. Normal, ya. Nah, ini. Tuh. Ini suara. Nanti kita akan video terpisah untuk RX-nya, ya. Ini baru coba semua tombol-tombol utama. Yang jelas, ini pernah menjadi juara di masanya. Ya, luar biasa Icom 750 ini. Bentuknya cukup sederhana, tidak terlalu banyak tombol, tapi fungsinya komprehensif, menyeluruh, ya. Ini rotary dial kenopnya besar, jadi mudah diputar. Ya, tombol-tombol lainnya tidak banyak, ya. Jadi mudah dioperasikan, dan Icom ini terkenal bundle. Ya, buktinya apa? Ini barang sudah cukup lama, sekian tahun masih normal, original, aslinya. Ini bukti. Bukti nyata bahwa ini barang bundle, gitu, ya. Jarang-jarang, istilahnya jarang ada masalah, ya. Kecuali hal-hal yang di luar kekuasaan kita, petir, atau apa, Anda salah ketumpahan, cairan panas, kopi, tergantung kita. Saya kira itu saja. Sekali lagi, Icom IC 750, frekuensi terbuka lebar, Anda bebas untuk TX dan resip RX di mana saja, sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing orang. Kemudian powernya merata 100 Watt plus, gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati